Menjelang kunjungan Raja Belanda, Wilhelm Alexander dan Ratu Maksima, Indonesia dan Belanda menandatangani sejumlah kesepakatan. Di antaranya adalah penerapan aturan teknis kerjasama minyak kelapa sawit. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda, Stefanus Abraham Blok, bertemu di Jakarta Senin Petang. Usai pertemuan tertutup selama sekitar satu jam, kedua Menlu menandatangani sejumlah nota kesepakatan. Di antaranya, penandatanganan kerjasama pelatihan diplomat Indonesia, kerjasama bilateral di bidang perempuan, perdamaian dan keamanan, kerjasama di bidang pendidikan, serta penandatanganan kerjasama di bidang produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Raja Belanda Wilhelm Alexander dan Ratu Maksima akan berada di Indonesia mulai tanggal 9 hingga 13 Maret mendatang. Rencananya, Raja dan Ratu Belanda akan mengunjungi Yogyakarta, Danau Toba, serta Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Sejarawan Kalimantan Tengah Sabran Ahmad mengatakan, di Kota Palangkaraya, bangunan-bangunan peninggalan Belanda sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya di beberapa kabupaten, seperti Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kapuas. Jadi mungkin di Kalimantan Tengah ini masih ada sisa-sisa bangunan Belanda itu, kalau dikobar, dibakar, sudah terbakar, jadi di kantor bupati. Nah, lalu lagi di sampit itu dibuang, lah bangunan Belanda itulah, ini adalah rumah, bangunan tempat orang-orang Belanda tinggal dulu. Lalu di Kola Kepuas masih ada sekarang, yang itu tempat rumah bupati sekarang. Itu bangunan, itu bangunan Belanda, dari jaman Belanda. Tapi sudah direhab. Karena Pelangkaraya ini pada jaman Belanda tidak ada. Tidak ada Pelangkaraya. Pelangkaraya ini baru ada setelah Kalimantan Tengah dibentuk. Kunjungan ke Indonesia akan menjadi yang pertama bagi Raja Willem Alexander, sementara Ratu Maksima telah beberapa kali datang ke Indonesia. Dari Jakarta dan Pelangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim INews melaporkan. Terima kasih.